Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan blog R-Time GBIro. Selamat mendengarkan. Salam warga kerajaan Allah, dimanapun Anda berada pada saat ini saya tahu, hati kita hanya untuk terpaut kepada Tuhan. Tahun 2021 adalah the year of reproduction, reproduksi, berkembang biak, bertambah banyak, bertumbuh, berlipat ganda. Dan tentu saja untuk berkembang biak ada di sana berbuah, berbuah lebat dan berbuah tetap. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya setiap kita akan merespons apa yang Tuhan mau dalam hidup kita secara khusus di tahun 2021 ini. Karena kita paham semua Tuhan mau setiap saudara dan saya bukan ada dalam keadaan statis. Tapi yang Tuhan mau setiap kita adalah yang dinamis. Dan masih kita ingat bahwa Tuhan mau setiap saudara dan saya adalah fruitful, multiply, fill the earth, subdue. Hebdominian seperti yang dituliskan dalam kejadian 1 ayat 28 itu artinya bahwa setiap kita diberikan peran, diberikan tanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah. Kalau kita bicara kerajaan maka kita bicara tentang pengaruh. Kita bicara kerajaan maka kita bicara tentang perluasan tidak statis. Tetapi setiap kita harus mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai saudara dan saya tidak mengerti untuk apa saudara dan saya diciptakan. Kenapa saudara dan saya dilahirkan? Untuk apa saudara dan saya dilahirkan? Dan kita tahu kalau ada sebuah pohon pun maka pohon tersebut tujuannya adalah untuk menghasilkan buah. Kita baca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1, ayat 2, ayat 8, dan 16. Saya bacakan ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikannya kepadamu. Wow, kita clear disini bahwa kita adalah ranting dan Tuhan mau setiap kita berbuah. Kenapa harus berbuah? Sudah clear tadi dikatakan bahwa kita berbuah itu adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Kadang-kadang orang salah pengertian tentang mempermuliakan Tuhan. Tuhan dikirain hanya terkungkung pada mempermuliakan Tuhan adalah dengan saya menyanyi kuat-kuat haleluya Tuhan dimuliakan. Yes, itu satu aspek memuliakan Tuhan. Kadang-kadang orang salah pengertian dianggap memuliakan Tuhan hanya memberikan tepuk tangan. Makanya dikatakan kita berikan kemuliaan pada Tuhan lalu orang tepuk tangan. Firman ini mengatakan bahwa mempermuliakan Tuhan adalah jika saudara dan saya berbuah. Wow, jika saudara dan saya berbuah. Alasan yang pertama kita harus berbuah adalah untuk kita memuliakan Tuhan. Dan alasan yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa kita adalah murid Tuhan. Murid bicara identitas. Jadi kalau saudara dan saya memberikan dan menghasilkan buah berarti kita sedang menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah murid Tuhan. Kalau kita adalah murid Tuhan berarti kita harus menghasilkan buah-buah kehidupan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mungkin sangat sering kita dengar berbuah, berbuah, berbuah. Tetapi kadang-kadang orang salah mengerti tentang berbuah. Saya katakan bahwa berbuah memang lebih dari sekedar sukses. Ada banyak orang tujuannya hanya berhenti pada sukses. Tapi kalau saudara tahu, sukses itu seringkali hanya fokus kepada diri sendiri. Aku mau meraih sesuatu. Aku mau mendapatkan sesuatu. Aku mau terkenal. Aku mau sukses. Oke? Sukses itu sesuatu yang penting. Tapi yang Tuhan mau adalah saudara dan saya berbuah. Pastikan saudara dan saya memberikan buah-buah kehidupan. Karena itu merupakan konfirmasi bahwa saudara dan saya adalah murid Tuhan. Jadi dalam hal yang pertama, poin yang pertama saya katakan adalah berbuah adalah tujuan kehidupan. Katakan sama-sama. Berbuah adalah tujuan kehidupan. Hal bukan sekedar sukses ternyata. Berbuah adalah tujuan kehidupan. Makanya dalam Filipi 1 ayat 22, Paulus menuliskan demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, apakah anda sedang hidup? Ya tentu dong. Saudara dan saya sedang hidup di dunia ini. Paulus katakan. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Berarti untuk berbuah kita enggak boleh berdiam diri. Untuk berbuah kita harus bekerja. Jadi orang yang berbuah bukan orang yang santai-santai. Makanya saya katakan tadi, berbuah adalah tujuan kehidupan. Bukan sekedar sukses. Tapi berbuah adalah tujuan kehidupan. Karena kita semua tahu, buah bukan untuk dinikmati pohonnya. Tapi buah akan dinikmati oleh orang lain. Jadi kalau saudara dan saya berbuah, maka di mana kita berada, orang lain akan mendapatkan inspirasi. Orang lain akan mendapatkan solusi. Dan orang lain akan mendapatkan kedamaian. Jadi harus kita renungkan. Apakah kita sudah berbuah? Tahun 2020 baru saja kita lalui. Apakah kita sudah berbuah? Saya katakan berbuah ini tadi adalah sesuatu yang memang harus kita ekspresikan terhadap orang lain. Sukses seringkali berfokus pada diri sendiri. Berbuah artinya kita berpikir akan orang lain. Bagaimana tentang dia, bagaimana tentang mereka, bagaimana tentang orang itu. Apa yang bisa aku kontribusikan terhadap mereka. Saya seringkali berpikir terhadap orang-orang yang memungkinkan saya ikut memberikan inspirasi di dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang mengakibatkan saya merasa cocok dan saya sadari bahwa panggilan saya adalah dunia pendidikan. Karena di dalam dunia pendidikan kita tidak sekedar mentransfer ilmu, tapi melalui ilmu tersebut kehidupan orang diubahkan. Sering saya sudah sampaikan ada banyak orang yang hidupnya berubah di dalam konsultasi dengan kami. Ada mereka yang tadinya sudah tidak bermiat lagi melanjutkan kuliahnya. Kemudian setelah kita berikan motivasi bahwa kamu butuh belajar ini, kamu butuh belajar itu. Kalaupun kamu mau bisnis, ilmu apapun yang kamu pelajari itu akan bisa dibawa ke dalam bisnis. Tetapi pengetahuan itu diperlukan di dalam kehidupanmu. Walaupun pengetahuan tidak hanya dari jalur pendidikan formal, bisa juga kita belajar dari online, dari mana saja. Makanya orang katakan hari-hari ini, orang untuk bodoh bukan hanya untuk bodoh saja gratis. Untuk pintar pun bisa gratis itu kata orang karena kita bisa belajar dari banyak sumber bekali dirimu. Supaya engkau bisa berperan. Dan kalau kita sudah membekali diri kita, hidup kita diubahkan. Kita membekali diri orang lain, diri orang lain pun diubahkan. Kadang-kadang orang tidak bisa mendapatkan suatu pekerjaan. Kami bimbing, kami katakan oke ini kamu bisa lakukan, itu kamu bisa lakukan. Dan dia katakan yes terima kasih, aku dapat suatu inspirasi. Itulah yang kita perlukan di dalam kehidupan. Dan untuk berbuah, tentu saja perlu dibersihkan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Untuk saudara dan saya berbuah, perlu dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari keakuan, dibersihkan dari ketidakjujuran, dibersihkan dari kesombongan, dibersihkan dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak dibersihkan, maka kita tidak akan bisa berbuah. Poin yang kedua adalah, berbuah banyak adalah memuliakan Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa yang Tuhan mau kita berbuah banyak. Dituliskan dalam Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi untuk memuliakan Tuhan, tidak sekedar hanya ngomong, aku memuliakanmu Tuhan. Yes, secara kata-kata. Tetapi kalau hanya berhenti di sana dan saudara dan saya tidak berbuah, firman Tuhan katakan, itu bukan berbuah dan bukan memuliakan Tuhan. Buah ini tentu saja ada banyak jenisnya, ada buah pertobatan. Pertobatan. Dalam Lukas 3 ayat 8 dijelaskan di sana ada buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita harus bertobat dari yang tidak benar dalam hidup ini. Apa yang saudara lakukan dalam berbisnis? Apakah saudara menipu? Apakah saudara tidak membayar pajak? Apakah saudara mengelabui konsumen saudara? Mengaku bahwa ini adalah kualitas terbaik. Tapi saudara tahu bahwa saudara hanya mengejar harga yang lebih mahal dan supaya saudara menguntungkan diri sendiri lebih besar. Itu bukan buah pertobatan. Bagaimana sikap saudara dalam keluarga, suami, istri? Apakah gampang marah, gampang tersinggung? Itu bukan buah pertobatan. Bagaimana sikap saudara dalam pekerjaan? Apakah saudara mengorupsi, mengkorupsi waktu, mengkorupsi uang? Saudara memanfaatkan waktu-waktu kantor saudara untuk pekerjaan pribadi saudara sendiri? Itu bukan buah pertobatan. Mari introspeksi diri sendiri. Mari renungkan. Apakah aku sudah mempunyai buah pertobatan? Kalau ya, itu memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah buah roh kudus. Galatia 5 ya 22 dan 23 jelas di sana buah roh kudus. Ada yang kita tahu ada kasih. Apakah saudara melakukan sesuatu dengan dasar kasih? Kalau enggak, Anda akan dikuasai oleh emosi. Anda akan dikuasai oleh ambisi yang mau mengorbankan orang lain. Kasih siap berkorban untuk kemajuan orang lain. Kasih tidak gampang tersinggung. Di dalam tindakan saudara dan saya sehari-hari. Kadang-kadang kita berkomunikasi dengan orang. Kita bisa katakan, oh bagaimana kalau kamu lakukan misalnya dengan menggunakan metode ini. Orang bisa bilang, ah itu mah aku udah lebih tahu dari kamu. Tersinggungkah? Kalau kita tersinggung berarti belum hidup di dalam kasih. Itu yang harus diubahkan supaya kita berbuah banyak. Buah roh ini ada kemurahan, kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Kalau kita enggak menguasai diri, gampang tersulut, gampang emosi, gampang disesatkan oleh dunia ini. Buah pelayanan, 1 Korintus 9 ayat 1 mengatakan, Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku di dalam Tuhan? Kata Paulus, pastikan hidup saudara juga melayani. Melayani tidak harus sebagai full timer. Bagi yang anda panggilannya adalah full timer, it's okay. Tapi bagi anda yang panggilannya di marketplace, juga harus tetap melayani. Ada banyak orang yang mendapat kesulitan, ada banyak orang mendapatkan pergumulan. Apa yang saudara lakukan? Apakah saudara menyarankan mereka untuk bisa rekonsiliasi? Atau kita bilang, ah udah kalau dia memang sudah enggak bisa dipertahankan tinggalin aja. Jadi berbuah banyak adalah memuliakan Tuhan. Berbuah bukan hanya di satu sisi. Makanya jangan sampai kita hanya baik dalam satu hal, dalam hal lain. Tidak ada baik-baiknya. Itu enggak boleh ada dalam hidup kita. Yang ketiga adalah berbuah tetap. Menjadi bintang kehidupan. Jangan bulan ini berbuah, bulan depan melok. Bulan depannya berbuah, bulan depannya lagi. Jadi menyebalkan orang lain. Jangan seperti itu. Berbuah tetap konsisten menjadi bintang kehidupan. Filipi 2 ayat 15 mengatakan demikian. Supaya kamu tiada berraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang kehidupan. Sekitar kita boleh orang-orang yang tidak beres. Sekitar kita boleh orang-orang yang nyinyir. Sekitar kita boleh orang-orang yang tidak mempunyai etika. Tapi firman ini katakan. Kita harus tetap tiada beraib, tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah. Renungkan diri saudara dalam hal apa saudara sekarang sedang bercelah. Bisa bercelah di dalam keluarga, bisa bercelah di dalam pelayanan, bisa bercelah di dalam pekerjaan, di dalam studi, dimanapun. Orang yang bercelah di dalam pelayanan juga ada. Berarti kalau kita bercelah kita bukan bintang kehidupan. Kalau saudara adalah berbuah tetap sebagai bintang kehidupan. Saudara akan menemukan banyak orang-orang yang diberkati melalui kehidupan saudara. Tuhan mau kita bercahaya seperti bintang-bintang kehidupan. Makanya kejadian 49 ayat 22 sampai 24 mengatakan demikian. Ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat. Pelindung Yaakub oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Wow, Yusuf dikatakan seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda, pohonnya muda, dahan-dahannya mengatasi tembok. Artinya berkembang, bertumbuh, dahannya mengatasi tembok. Apakah saudara masih dikungkung oleh tembok? Ada banyak orang dikungkung oleh tembok keluarga. Hanya mau baik dalam keluarga. Ada banyak orang dikungkung oleh tembok kesukuan. Aku hanya mau dengan sukuku. Aku gak mau dengan suku orang lain. Ada banyak orang yang ada dalam satu tembok warna kulit. Itu beda dengan warna kulit kita itu. Bukan kelompok kita, jauhin dia. Dikungkung oleh tembok tapi Yusuf dikatakan adalah seperti pohon buah-buahan yang muda yang mengatasi tembok. Doa saya, saudara akan mengatasi tembok. Sehingga buah-buah saudara tidak diblokir oleh kelompok demenominasi gereja. Tidak diblokir, tidak dikotak-kotakan oleh kelompok kesukuan. Tetapi menerobos segala tembok-tembok penghambat tersebut. Sehingga saudara berbuah kemana-mana. Dan dunia menikmati buah saudara. Karena dengan demikian saudara menjadi bintang kehidupan. Dan percayalah meskipun ada banyak tantangan seperti Yusuf. Dia dikatakan walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya. Saudara mungkin diusik, saudara mungkin diganggu. Tetapi akan tetap kokoh dengan lengan tangan Allah yang menyertai saudara. Saudara akan disertai oleh Tuhan Gunung Batu Israel yang maha kuat. Allah yang luar biasa maha kuasa. El Shadai, Allah maha kuasa. Itu akan melindungi saudara. Sehingga saudara akan menjadi bintang kehidupan. Bintang kehidupan adalah yang terletak di tempat yang tinggi. Bukan saya sedang mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan hal tersebut. Bukan karena saya juga adalah yang masih belajar memuliakan Tuhan. Tetapi saya sering bertemu dengan orang dan mengatakan Pak Bob terima kasih. Apa yang Pak Bob ajarkan membuat saya bisa mengerti bagaimana menjalani kehidupan. Itu yang perlu kita biasakan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi contoh dan telah dan bagi orang lain. Karena posisi bintang kehidupan ada di tempat yang tinggi. Bukan bicara jabatan. Tapi bicara kita memberikan pengaruh. Dan senantiasa konsisten. Karena bintang ini adalah penunjuk jalan. Sama seperti orang-orang yang datang mau menyembah Tuhan. Mereka dituntun oleh bintang. Dan bintang tersebut adalah konsisten. Tidak berubah-ubah arah. Tapi bukan tentang bintangnya. Mereka mau ketemu dengan Yesus Sang Raja. Kalau saudara dan saya adalah bintang kehidupan. Itu bukan tentang kita sendiri. Bintang kehidupan adalah orang yang menginspirasi. Saya katakan bukan soal jabatan. Apapun yang saudara lakukan. Makanya pernah dituliskan oleh Dr. Martin Luther King Jr. Dikatakan jika Anda adalah seorang penyapu jalan. Tidak masalah. Haruslah menyapu jalan seolah-olah Anda adalah pelukis seperti Michael Angelo. Dan saudara penyapu jalan pun harus melihat seperti komposer. Seperti Beethoven atau pujangga seperti Shakespeare. Makanya kalau saya menyapu jalan. Saya harus menyapu jalan dengan sangat baik. Sehingga seluruh dunia akan berhenti dan berkata. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Martin Luther King Jr. Kalau saudara adalah seorang penyapu jalan. Orang yang lewat akan berkata. Di sini telah hidup seorang penyapu jalan terbaik. Adakah orang akan mengatakan kepada saudara bahwa saudara adalah terbaik di bidang saudara? Terbaik bukan mau mengalahkan orang lain. Tapi terbaik karena saudara melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Biarlah itu ada di dalam diri kita. Supaya kita berbuah. Karena berbuah adalah tujuan kehidupan. Saudara dan saya tercipta untuk satu tujuan. Dan tujuannya adalah berbuah. Dan pada saat saudara dan saya berbuah banyak. Itu berarti kita sedang memuliakan Tuhan dengan karya nyata. Dan berbuah tetap konsisten. Itulah yang membuat saudara dan saya. Bintang-bintang kehidupan. Menginspirasi setiap orang. Bahkan membawa mereka. Mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Jerusalem. Apakah saudara siap? Terima kasih Anda telah mendengarkan blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.